Shalom, salam sehat dan menjual-jual Perkenalkan nama saya Kristiani Burung Hinting Umur saya 9 tahun Saya KKR KSB Tuntungan Klasis Pancur Batu Teman-teman Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa dulu ya Lipat tangannya Tuhan Yesus, terima kasih atas penjualanmu Kami Tuhan Karena Engkau yang selalu menjaga kami Tuhan Ajari kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Halia, amin Firman Tuhan tertulis di Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 Demikian firman Tuhan Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menghubungkan engkau Aku telah menyetatkan engkau Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai bersihara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah ketatkan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun Kau putus Haruslah pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kesampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Nah teman-teman Di sini tadi Di dalam cerita alat Tuhan Tuhan ingin si Yeremia itu Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Tetapi si Yeremia ini Dia takut Dan dia merasa dirinya ini masih muda Janganlah takut Tuhan berkata Janganlah takut Anak-Ieremia Kamu harus Semangat Nah teman-teman Kamu janganlah takut Kepada siapapun Kita harus berani Kalau salunya ya Ada teman kita yang di sekolah Lagi kesusahan Dia kehabisan Tintapun Teman-teman Kita harus Membincangkannya Tetapi Janganlah dengan bersuhur-suhur Teman-teman Nah Kalau pekerjaan yang di rumah Teman-teman Kita harus menolong orang tua Nah Harusnya kita Mencuci pilih Menyaku Mengeper Menjaga adik Semua hal pekerjaan Harus kita lakukan Teman-teman Nah Apalagi ya teman-teman Nah Kalian harus rajin ke gereja Teman-teman Harus membawa alkitab Rajin berdoa Apakah kalian masih takut Kedepan untuk berdoa Jangan takut teman-teman Karena Tuhan selalu bersama kalian Nah Sekarang kita ini Belajar di rumah ya teman-teman Dan Ada teman kita yang tidak punya HP Kita harus Belajar bersama-sama Kalau yang takut sakit Kita harus memakai masker Teman-teman Nah Kalau belajar Jangan disuruh orang tua Harus Tapi Harus Belajar dengan Sesungguh-sungguhnya Supaya Supaya Tuhan Memberkati Kita Dan Dan berkat Terima kasih Teman-teman Demikian Firman Tuhan Mari kita bersatu Di dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus Atas penyataanmu Kami sudah selesai Membaca Firmanmu Tuhan Berkati Kamilah Tuhan Setelah Kami bisa menjadi Anak-berkati Tuhan Bersiap Tuhan Yesus Amin